Terima kasih. Dan juga bapak kandung dari almarhum Emil ini tiba sekitar 15.55 di transit lounge kargo jenazah yang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Dan tadi saya juga melihat mobil jenazah yang membawa peti jenazah dari almarhum Emil ini nampak mengeluarkan peti jenazah melalui pintu, maksud saya almarhum Eril yang diturunkan dari mobil jenazah di transit lounge kargo jenazah. Dan saya perkirakan bahwa prosesi serah terima dilakukan di dalam secara privasi karena memang tadi pesan dari keluarga almarhum adalah untuk menjaga privasi dari keluarga dan tidak memperkenalkan awak media untuk ikut ke dalam. Tadi disampaikan bahwa prosesi serah terima akan dilakukan sangat singkat yaitu sekitar maksimal 30 menit saja untuk bisa segera membawa jenazah almarhum ke Bandung untuk kemudian dilakukan sholat jenazah di kawasan atau di gedung pakuan di sana. Tadi disebutkan bahwa prosesi 30 menit ini akan langsung membawa jenazah, kemudian nanti pihak keluarga akan melakukan konferensi pers dan memberikan pernyataan-pernyataan resmi kemungkinan terkait dengan seperti apa skenario pembawaan jenazah ke kawasan Bandung dan juga tadi saya lihat bahwa Gubernur Jawa Barat Retuan Kamil ini disambut oleh beberapa pejabat penting yang juga turut menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Putra Retuan Kamil di mana ada salah satunya tadi yang saya kenal ada Ketua PSSI yang juga sudah hadir di transit lounge untuk kemudian menyampaikan bela sungkawa mendalam terhadap Gubernur Retuan Kamil. Tadi memang menurut informasi bahwa pesawat yang membawa almarhum ini sudah mendarat di Bandara Sukarno Hatta sekitar pukul 15.30 kemudian dari landasan tadi dijemput oleh pihak keluarga menggunakan mobil jenazah dan juga bis keluarga dan tidak berapa lama kemudian sudah tiba lagi ke transit lounge kargo jenazah untuk kemudian melakukan prosesi serah terima oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri kepada pihak keluarga karena memang diketahui bahwa yang membawa almarhum Eril dari Bern Swiss ini selain ada Retuan Kamil berserta dengan keluarga ada juga perwakilan dari Kementerian Luar Negeri yang juga menjadi salah satu memiliki peran penting untuk kemudian memberikan pelayanan terakhir begitu terhadap keluarga Retuan Kamil untuk mempercepat prosesi pengantaran dari jenazah jenazah atau almarhum Eril atau prosesi repatriasi dari Swiss ke Indonesia dan informasinya memang almarhum ini diterbangkan dari Swiss kemarin pagi hari waktu setempat kemudian tiba pada hari ini tadi kalau dipantau dari flight radar bahwa pesawat yang membawa yaitu Qatar Airways ini setiba atau mendarat di Bandara Sukarno Hatta sekitar pukul 15.30 kemudian dari kedatangan internasional pihak keluarga ini menjemput langsung peti jenazah almarhum Eril dan melakukan serah terima di transit launch cargo jenazah sendiri dan juga saudara saat ini prosesi serah terima sudah berlangsung sekitar 15 menit artinya masih ada cukup waktu 15 menit lagi untuk kemudian prosesi ini berakhir tadi disampaikan oleh perwakilan keluarga bahwa tidak ada media yang diperkenankan untuk ikut begitu beriringan dengan mobil jenazah tetapi untuk menghormati begitu ya privasi dari keluarga Retuan Kamil jenai jenai